Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat medium islam yang dirahmati Allah Dalam video kali ini Kami hadirkan bacaan niat puasa muharum yang paling singkat Yang paling mudah Bacaan niat puasa tasru'a tanggal 9 muharum Dan puasa asyuro tanggal 10 muharum Beserta sedikit penjelasan hadis Keutamaan puasa muharum Dirwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu anhu bersabda Puasa yang paling utama setelah ramadhan adalah puasa pada bulan Allah muharum Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam Hadis riwayat muslim Para ulama berpendapat bahwa di bulan muharum semakin banyak berpuasa maka semakin baik Sehingga jika mampu kita berpuasa satu bulan penuh maka berpuasalah di bulan muharum Jika tidak mampu maka berpuasalah pada 10 hari pertama bulan muharum Jika masih terasa berat maka kita boleh berpuasa pada tanggal 9 10 muharum atau tanggal 10 11 muharum Dan jika masih terasa berat mungkin kita masih bisa berpuasa di bulan muharum Yang disebut dengan puasa Ashura Wallahu alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawmal muharum Lillahi ta'ala Aku berniat puasa muharum Karena Allah ta'ala Nawaitu sawma ashura Lillahi ta'ala Aku berniat puasa ashura Karena Allah ta'ala Nawaitu sawma tasu'a Lillahi ta'ala Aku berniat puasa tasu'a Karena Allah ta'ala Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Terima kasih.